Kazakhstan, tengah menjadi buah bibir di kalangan publik internasional sejak beberapa bulan belakangan. Hal ini dikarenakan negara Asia tengah itu tengah bergejolak usai muncul di lombang protes besar-besaran atas kenaikan harga bahan bakar. Dan juga mundurnya pemerintahan. Jika mau melihat lebih dekat, negara ini memiliki wilayah seukuran Eropa Barat. Negara yang berbatasan dengan Rusia serta China ini memiliki cadangan minyak, gas alam, uranium, dan logam mulia yang sangat besar. Hal ini menjadikan negara Kazakhstan sangat strategis, baik dari segi geografis maupun ekonomi. Namun, terlepas dari kekayaan itu, ketidakpuasan atas kondisi kehidupan yang buruk masih kuat di beberapa bagian negara. Untuk memahami lebih dekat tentang Kazakhstan, berikut beberapa fakta menarik yang perlu kita ketahui. Sebelumnya Kazakhstan beribu kota dialmati, lalu kemudian direlokasi ke Astana yang kini berganti nama menjadi Nur Sultan. Ibu kota baru Kazakhstan yang dibangun khusus, yakni Nur Sultan. Dinamai demikian karena merujuk pada nama sang mantan Presiden Nur Sultan Nasarbayev. Beberapa alasan relokasi ibu kota ini, salah satunya adalah jumlah penduduk yang sangat padat diamati. Serta dikelilingi oleh pegunungan, sehingga menyulitkan administrasi pemerintahan dan faktor keamanan. Karena berbatasan langsung dengan Tiongkok dan Kyrgyzstan. Tempat bagi 130 lebih etnis dan kebangsaan. Tidak hanya Indonesia, Kazakhstan juga memiliki penduduk yang konon terdiri dari 130 lebih etnis dan dari berbagai bangsa. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang tepat di tengah-tengah daratan benua Asia. Dan diapit oleh negara dengan bangsa yang besar seperti Rusia. Tiongkok, Mongolia, beberapa negara timur tengah dan negara-negara berakhiran stan lainnya. Jadi, budaya orang aslinya, Kazakhstan sudah membawar dengan budaya-budaya lain. Fakta selanjutnya, Kazakhstan terkenal dengan wanitanya yang cantik. Seperti kita ketahui, Kazakhstan terkenal dengan wanitanya yang berparas cantik dan menawan. Sebuah studi berjudul Mental Types of the Kazakh and Mongolian Women menyebutkan, alasan wanita Kazakhstan terkenal cantik kemungkinan karena adanya perpaduan ras. Antara Slavia dan Asia. Wanita Kazakhstan, umumnya dikenal memiliki kaki yang panjang, tulang pipi yang tinggi, dan berparas cantik. Dimana hal ini bisa diperoleh dari etnis Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Akta lainnya, negara yang serba pertama. Banyak hal-hal pertama di dunia ini yang terjadi di Kazakhstan. Salah satunya adalah Kazakhstan menjadi negara yang pertama kali meluncurkan satelit Sputnik 1. Dan juga menjadi yang pertama mengirimkan manusia ke luar angkasa bernama Yuri Gagarin. Keduanya diluncurkan pada tahun 1961. Di sebuah markas luar angkasa terbesar Baikonur Kosmodrom. Tidak hanya itu, Kazakhstan juga negara pecahan Soviet pertama. Atau negara perakhiran Stan pertama. Yang sanggup membayar hutang negaranya kepada dana moneter dunia atau International Monetary Fund. IMF Pada tahun 2000. Perayaan tahun baru, 3 kali dalam setahun. Kazakhstan merayakan malam tahun baru sebanyak 3 kali dalam setahun. Yaitu, malam tahun baru menurut kalender masehi pada 1 Januari. Dan musim semi yang jadi penanda tahun yang baru untuk hasil alam. Yaitu pada 22 Maret dan disebut dengan Nauris. Dan 14 Januari yang berdasarkan kalender Julian Warisan dari masa Uni Soviet dan disebut dengan tahun baru lama. Kazakhstan juga disebut negara yang serba paling. Di Kazakhstan terdapat cerobong asap pabrik paling tinggi di dunia. Dengan tinggi 420 meter. Yang artinya lebih tinggi daripada Menara Eiffel. Kazakhstan juga merupakan negara dengan produksi uranium terbesar di dunia. Selain itu, 99 dari 110 elemen dalam tabel periodik unsur kimia mendelef. Dapat ditemukan di Kazakhstan. Juga terdapat gelangang es paling luas di dunia yang berada di atas gunung. Dengan luas 10,5 ribu kilometer persegi. Ada satu fakta lagi tentang Kazakhstan. Tidak berbatasan dengan laut. Tetapi memiliki tentara angkatan laut. Kazakhstan merupakan negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut luas atau samudera. Tetapi Kazakhstan berbatasan dengan laut Kaspia. Dimana sebenarnya laut Kaspia merupakan danau luas yang terletak di tengah-tengah daratan benua. Dan markas besar tentara angkatan laut ini terletak di laut Kaspia. Adanya tentara angkatan laut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila diserang melalui jalan laut oleh Rusia, Azerbaijan, Iran, atau Turkmenistan. Itu tadi beberapa fakta menarik tentang Kazakhstan. Semoga konflik yang terjadi di negara tersebut tidak meluas dan segera berakhir. Seperti yang tertulis pada prasasti di menara Bayterik. May Kazakhstan the land of peace and accord be blessed. Semoga Kazakhstan menjadi negeri perdamaian dan harmoni. Selalu terperkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.